Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau perhimpunan hotel dan restoran Indonesia atau PHRI untuk menjaga nama baik Indonesia dengan memperketat keamanan karantina. Ia mengatakan jangan sampai ada kebocoran peserta karantina pelaku perjalanan luar negeri yang dapat menimbulkan peningkatan kasus COVID-19. Sebelumnya pemerintah telah mengurangi masa karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi 5 hari karena mempertimbangkan masa inkubasi COVID-19. Meski demikian, pemerintah dan PHRI harus tetap waspada dan bertindak tegas agar tidak ada lagi peserta karantina yang kabur. Pasalnya, penyebaran varian Omikron di Indonesia disebabkan oleh adanya pelaku perjalanan luar negeri yang tidak patuh terhadap peraturan karantina yang dilakukan pemerintah. Bahwa sekarang PHRI sudah menjaga reputasi Indonesia sebagai negara yang menerapkan pengendalian pandemi, salah satu adalah best practice di dunia, yang terbaik di dunia untuk meningkatkan kerjasama, sosialisasi, dan edukasi jangan sampai ada permainan, jangan sampai ada yang mencoreng niat baik kita dalam pengendalian pandemi, dan jangan sampai juga ada kebocoran dari karantina ini. Karena Omikron ini juga disumbang sebagian pada awalnya oleh pelaku perjalanan luar negeri. Oleh karena itu, tentunya kita akan bertindak tegas, dan kita ingin merangkul juga PHRI karena sebagai penyedia fasilitas karantina, yang nanti juga akan kita mulai di Bali, insya Allah akan diumumkan dalam waktu singkat, PHRI dan industri memainkan peran yang penting. Sehingga kita harus terus meningkatkan sinergi kita ke depan.